Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Mu'minun 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 Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman beja Ini Haruslah hukum harus berjahan Anda harus berjahat dari Al-Mu'minun Surat Al-Mu'minun Al-Mu'minun付 Untuk mengambilkan masalah falat di al-Mu'minun transformation Sekarang bahwa orang yang sedang T Gua pun kemudian keadaan mulut mungkin menghindari atau menghindari dan menurunkan teman-teman mangle atau menurunkan teman-teman karena menurunkan ketika itu dan menurunkan teman-teman menurunkan teman-teman dan menurunkan teman-teman kecuali yang mengatasi bujir-bujir yangyu dan itu dari saya, mereka semua harus dilakukan berupa, orang yang masih berlalu dan melakukan mereka mereka akan membentuk dan mereka akan membentuk mereka seperti itu, orang yang dimiliki, orang yang tidak orang yang tidak ingin dan di Indonesia dekat kebanyakan bahkan kita harus ngomong ahli orang yang ketahuan dan yang bertanya, kita harus kita harus berkamer di dalam kita dan kita-tanya adalah Bujo atau yang berkembang dan kita harus mengetahui orang Iptakoi boleh iso peman Warau adalika Sakliane khalali bujolan amat Minas jauh jati sang perempuan bujol Wasarori Lan perempuan amat Kal istimnai kaya dine sesenengan Nggak we istimna Maksudnya berusaha mengetuk nomani Bilyadi kelantangan Fiitianihina yang dalam nekani Nisa Faulai kamu kote kabah Humiwalaikai kuala adun Aku sing liwati batas kabah Akhir mutajah wizuna Kisikang liwati kabah ilamah maring perkara Layakilukang urah halal apumal Lahum kode wongakah Waladina lan wongakah humkang Tila dina li amanat ihim Maring perapra amanat Tila dina li amanat ihim Li amanat ihim Jam'an halih lafad jama Amanat Wa mufradan dan mufrad Li amanat ihim Wa ahdihim Lan ning perjanjiannya lah dina Wang sing ning amanat Lan perjanjian Fima ing dalem perkara Benahum kang antarane poro wongakah Awfi ma binahum Utau antarane wongakah Wa binah woylan antarane Allah min sholatin haing sholat Wa giri halaliannya sholat Ra'u naikun joga kabah Hafizhuna tiksih joga kabah Waladina lan wongakah humkang Tila dina ala sholawatihim Ala sholatihim Jam'an ala sholawatihim Wa mufradan ala sholatihim Disami-sami sab'ah Ya Hafizhuna ikun joga kabah Utau antarane wongakah Jum'an ala sholat Hing sholat Di awkotihim Dalam beberapa waktu ini sholat Ulaika temukan mukana kabahum Ya Ulaika Alwarizhuna iku sing maris Kabeh Langkiruhum Rako'liana ulaika Maknanya maris Wudi ala dina rupanya wongakah Yarishuna kong podo maris Sopo ladina alfirdosa Yang swarga firdos Wati firdos ku janatun Iku swarga Aqnal jinani kong Duhur-duhuris warga Duh warga paling atas Gini ku sing Faukoha arsurrohman Yang sa'udurin Iku mau nantan aras Humkang utapi ladina Yang di dalam janai Wukholi dunai Wabadi gabeh Vidalika yang di dalam Mungkono-mungkono dawu Isyarah Ilal ma'adi Maring Proses balinya menusa Ilal ma'adi Maring Terjadi ini Dino khisab Dino akhir Mulanya Wa yunasibu Dan Munasabah Bisa Dino 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 Maksudnya Berserat Hari Sumpen Akhir Dino Wala Wala Kholakna Wala Kholakna Teman-teman Memang Masih Masih Sari Yaud Sari Yaud aku nyo buk perkembaraan dan nyo buk perkembaraan karena ada di istagrati jadi dengan hari mereka akan berpikir kikmati itu berpikir syek al mustakhroz atau kikmati jadi kami berpikir tidakitating yang sudah berpikir kikmati semuanya tidak perlu berpikir berpikir tidak tentu yang tidak jadi insana dikeseh manusia nasla adama dikeseh anak turunnya adam tak gawi nutfatan halirupo mani manian dikeseh rupo mani sepirma fiqoror yang dalam panggungan makininkan jelas wati alqororul makinu arrohim urrohim semakhulak namun konduli gawi sopengsun an nutfata yang mani tak gawi ala kotan yang geteh atau barang yang menempel yang sangat mendaman dikeseh geteh jami dan menggumpal fakhulak namun kong gawi sopengsun ala lakota yang ala komut-kutan segumpal daging lakman dikeseh daging kodroma yang kadhari perkara yang membahukkan kisah dan lak fakhulak namun kong gawi sopengsun ala lakota yang daging tak gawi izoman ing balung fakhulak namun kong gawi sopengsun ala lakota yang balung tak kei pepaes lakman ing daging wafikiru atin utman filmaudin wakhulakna filmaudin salasa bimakna soya kelawan maknanya gak enak sopengsun semua an sak namun konduli gawi ingsun huing manusia tak gawi kholkon ingka makhluk ada akhara ingkang liya binafiruhi kelawan niyob no angin niyob no roh vihi yang dalam manusia fatabarakat Allah mongko moho berkah sopengallahu asalul kholikin yaiku daging api-api daging gawi ilmu khadirina tiga sekang nekdir kabeh wa maizu aksana ditambi isi aksana mahtufan din kubang ilmi krono din kinawribi bintam jis ingkholkan siapannya peciptaan summa innakum ba'dadhalika lamayidun asalul kholo terangin ini masalah sholatnya terus kholo tak terangin dari awal redaksi ini nabi terus kholo terangin hukum faqiyya ba'daniku nabi kholo terangin ilmu filosofi ini sholatnya ngentikannya kanyi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ku tengah hadis sokhah mutawatir ini ku as-sholatu khairun maudu'un fa'akthir aw'akillah as-sholatu khairun maudu'un fa'akthir aw'akillah jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan maudu itu suatu sing asli pokoknya sholat itu mesti habi sebab ini ku ngentikanin nabi cek kue ngekeh ngekeh ngejumlahi sholat cek jumlahin apa sih di dalam konteks artinya sholat fardu karuan kaki viya karuan aturannya karuan terus sholat ini waktunya disebut annaflul mutlak atau sunat mutlakoh annaflul mutlakoh atau sunat mutlakoh itu pantangannya hanya tiga nggak boleh nggak ada subuh hatat atlu as-sham suh sampai seringin apa meletak nggak oleh pas waktu jawal kayaknya ku antaranya mereka pintar duhur 12-5 menit pokoknya meh duhur itu buat nangsal jadi waktu jawal terus nomor tiga bakdu as-shar nganti surupin larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bangasar kalau nanti mati berarti kita anggsat sholat apa janazah utawa kuih bar subuh melebuh majid terus dia wudhu ini kalau ulama sing darah ini tetap sholat takhiyat masjid sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan ini ini orang-orang yang nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama itu keviyah kadus traweh terus raksa tersinggung ini ke ilmu tengg riwayat-riwayat bukhari muslim nabi itu nak witir itu sembilan rokaat lam yak utmin hunna fi akhiri hina ila wahidah di nabi nanti sholat witir itu sembilan rokaat tidak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salah sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul lehli masna masna berarti dua 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 lapan terus satu witir ini sehingga ketika ada sholat traweh yang empat rokaat tanpa tasah sebetulnya secara fekif pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tasahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah pintar oh sangat seru buat ini karena jadi kontroversi nah dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasahud awal itu wajib sampai yakin tasahud awal wajib menopo sunat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya kalau terawih empat rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunat tapi dasar secara cocok itu tidak ada masalah ditinggal secara cocok sehingga masalah padahal tasahud awal itu sunat kalau sholat duhur tasahud awal sunat wajib sunat sunat itu khas ditinggal batal tapi tidak seorang cocok batal hukum cocok cocok ini terang nah terawih itu yang kontroversi di kitab majmuk karena Imam Nawawi itu akal-akal ini yang itu itu yang itu memang itu imam tapi itu tidak ada imam supaya niat mengakali pengheran tapi pengheran mengakali itu rakan ini ini imam shafi'i terawih itu kalau terakhir kan bintang telang rakaat kan dua rakaat dulu lalu pas dua rakaat itu pas witir yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat sampai niat witir setelah dua rakaat sampai salam tidak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena karena kue muni witir tapi jumlah dua itu sholat teraneh di dunia terus sampai mending ini maksud telur tapi rosa berarti kudu ngerang pengheran kudu kamu pengheran kayak penjelasan gusti ini dua sementara nanti ada karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rakaatnya dua maka kamu harus si niatnya gusti ini cicilan witir sehingga jangan kira angkau dua tapi ini nanti tiga itu makanya setiap bilalnya atau matinya solu sunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya dua rakaat tapi kritiknya imam shafi'i ini kan lucu imam shafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri tidak bisa sholat berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam selesai dan menjadi sholat yang mandiri tidak bisa sholat yang sholat tidak bisa selesai selesai sebab itu seharusnya witir agak risiko orang rakaat langsung tasahut awal terus tambah rakaat terus mirip maghrib tapi itu kan masalahnya tidak populer juga akhirnya diakali sholat sunatan minal witri itu kalau diterjemahkan sholat lah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi gendep tapi sementara gus tapi bingung bingung cara pengheran pengheran bingung tenang dengan lebih makanya itu yang cara kula serasa dijerat 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 jadi barang keliru kadang berkata sepura pengheran serasa jadi nak sholat nak cara Sayyidina Usman itu memang beliau bilang dua raka raka'at itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua raka'at selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu rasanya witir-witi rancor rasyidina Usman kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang sholat kedua ya sholi sunatan biasa saja nafal mutlak tidak usah tidak usah menyinggung-menyinggung tidak witir ini penting sekali karena nyatanya tidak witir nyatanya tidak witir nanti yang satu terakhir witir tapi ada ini perlu sampai ketahui sholat itu memang banyak masalah secara fakihnya karena tadi kalau sampai niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri kalau 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 terakhir batal berarti yang harap itu batal itu sepak paket capres apa capres ya orang sholat ke anak itu paham terus ini keviyah-keviyah sholat disamping memang akal-akalan yang witir pun benar selalu sunatam minal witri rok ad ini ini itu benar untuk ngawur ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan kalau saya tidak witir saya tidak tidak witir saya cocok pengumuman saya tidak cocok tapi saya makmum dihisap kan salah 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 benar 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 tempat tempat itu saya tidak tidak terseksa saya kalah adat kalah adat 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 jadi nabi tapi kalau ada orang yang mengatur sholat, tidak mau bintu, tidak mau bintu jadi kita mengatakan Imam Shafi'i, harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholat itu tidak salah, keliru-keliru, kalau sholat itu tidak ada apa, tidak ada detail-detail apa niat jadi Imam Shafi'i itu yang melebuhmecit niat duha yang itu tahiyyat mecit, niat tahiyyat mecit maksudnya waktu duha yang itu duha karena kita berada apa, kita tetap berada apa, jadi harusnya ribet-ribet niat, kita berada apa tapi kan sederhana, sebetulnya kita tidak perlu membulat, tidak perlu apa, membulat paham itu, terus ini penting, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang ada detail menurut hukum Fekih, tahiyyat itu jelas tidak disunatkan jamaah witir juga tidak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin ngundang Rasulullah kepingin dalemi dikenangan natih dinggi sholat cinten ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan bahkan Nabi sempat mengatur sholat padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan apa? jamaah itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir duha tapi terus digerakkan tahajud bersama nah ini kalau tidak cocok orang yang ingin tahajud, kalau tidak ada tahajud kalau tidak ada di pamit, tidak ada tahajud bersama orang yang mengelani buju ini lagi ibadah ibadah yang orang enak mereka dari Nabi sudah jelas wafi buti ahadikum sodako tadi itu malah lucu ibadah apa? ibadah jadi yang mengelani buju itu tidak mengelani buju kalau mengelani anak itu apa? ibadah kalau anak ruh kalau mengelani buju tidak di masa depan mengelani apa? anak mengelani anak itu apa? ibadah yang mengelani anak buju tidak di masa depan mengelani apa? ibadah makanya kita itu rapat dicocok tidak ada tahajud bersama oleh tapi sudah tidak digerakkan anak yang pun ngelampai seperti itu anak umatnya senang seperti itu itu tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap tidak apa baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikmat menjadi baik germeng itu lah itu perkara kan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli buju ke ibadah tapi ulama sepakat kan dan itu penggemarnya banyak terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imam merah cocok lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi makanya tidak usah dimasalkan yang kelan keben dan yang turun keben karena turun ke ibadah kan yang turun itu masih ramah siap orang zina yang merah orang maling yang merah orang merah orang rasanya orang merah orang merah makanya kalau cerita di sini ada ulama wali sangat senang ibadah dan nanti janggal ada wali yang mahkamah seperti aku dituduh ada wali yang sahuriburiburit kecuali sholat fardu ya itu mali yang setingkatku buatan tidak mau gusti tapi ini kok turun itu karena apa yang turun itu karena apa yang turun itu orang turun itu tidak bisa maksiat tapi tidak kue poso dan terhadap orang maling yang merah tetap paling selamat itu orang turun akhirnya tidak ada wali jadi turun itu sudah diwali ke orang turun yang merah orang merah zina orang merah maling orang merah merah sani jadi seperti wali yang berangkat apa yang turun itu makanya Ashabulkafi itu wali yang kramat itu turun itu mereka turun itu tidak tepak ini bisa jadi apa wali makanya apa kramatnya Ashabulkafi itu apa turun itu ini cerita ilmu dari ilmu itu aku juga setuju ini ini ilmu dipaham ya kalau piambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya kalau piambak jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya siron sebaiknya rahasia begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fadu karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat makanya kesunatannya sholat fadu menemukan jamaah tapi selalu potensi riak sumah pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah plus baik di rumah semua ulama ijma sholat-sholat itu baik di rumah atau di mejib di rumah di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut sholat vikoi baytiha di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah disensiron begini misalnya kaya tahajud di sunatnya bengi-bengi berawang roh di sunatnya di kamar berawang roh jambule jamaah kan jadi aneh kan tapi kaya nentang ya goblok barang apa ya kaya bengi-bengi ya tapi kaya ternanan ya goblok dari arah sunatnya nabi namanya kaya bengi-bengi namanya kaya ngalim jadi bingung bingungnya itu mergakai ilmu ini orang kaya bingung ya tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak ini kaya mesti ini karena anda harus sepakat kan kelon itu apa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya tidak senang dihiling-hiling yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru ada toriqoh namanya mulamatiya yang pernah disebut di mana ya mulamatiya orang yang mau coba malamatiya ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah batiya saya juga tiru kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru kalau sering tiru saya tidak ada sholat qobliyah batiya termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum bali papan atas ulama-mulamatiya itu kalau katoan itu dengkulnya gitu jadi agak-agak pupu paling bawah itu gitu lanang loh ini lanang kalau orang wedok kan auratnya semua tubuh ya jadi untuk katoan cekak pas Abdul Hasan Asyadili lewat itu dia ingkar dia ulama kalau katoan cekak atau sholat sunat Hasan Asyadili yang jadi katoan katoan cekak itu juga pernah wali anjaran janggal dia dia kan seorang wali perfect wali-wali seneng sempurna akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antara langit dan bumi kok orang tadi sengkatoan cekak itu kok orang tadi terus digajak kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan ngenyek saya mahkamahmu seperti duraku kamu lihat itu umatnya Muhammad Banya itu yang bisa ngancani aku ternyata dia itu punya torekoh kumpul orang bid'ah-bid'ah orang sekuler-sekuler orang nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mereka ini karena ini mantap para pengirahan gak mungkin orang bid'ah-orang salah tak awari aku kena azab mesti pengirahan ngergani aku jadi ini ngancani orang nakal itu demi supaya orang nakal itu kena azab mereka diproses ilah Allah diproses didakwain Allah tidak sebab barokah ini ini sudah diwali terus anda ini sholat sunat kobliah-bid'ah anda ini berat gak tahu alasan ini dijak sholat farduwe abut nak nganti disongkok kobliah-bid'ah penting malah abut mulai aku rasa sholat kobliah-bid'ah ini mahkamah itu aku lewat ini malah dijak sholat farduwe abut nak nganti aku kobliah duhur patang roka'at batang roka'at atau orang roka'at tapi paling abdul kan bapad bapad khusus duhur apa jadi dia menunjukkan Islam itu mau sholat farduwe kok orang lu orang kura'at itu jadi wali mulamadiyah itu wali-wali anti sholat kobliah anti sholat berarti karena aku nganti saat ini juga jarang di kampung aku terkenal sebab aku tidak tahu sholat sunat agar orang naruhan sholat sunat kobliah aku malah orang tapi orang kobliah aku tidak sholat makanya sepenting itu ya sepenting betul sepenting betul ya alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu abul hassan al-sadhali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior begitu juga abu yazid al-bustami beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali sampe harus percaya karena ini cerita ilmukhal abu yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya bustami itu dulu tafal sama abu yazid al-bustami itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya jadi orang sholat ini cerita ini cerita ini cerita aku tidak cuma nak cerita ini aku harap referensinya tapi aku nanti cerita ini yang tadi saya tahu kitabnya dari fair secara akademik yang mau aku harap kitabnya ini cerita tapi aku percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersisit tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia sholat jadi mantap papanatas tidak pantas ada yang batu rindiknya ini suaranya mbak pengirahan dia jawab mbak Rukin ternyata si Rukin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk warung flyer warung terus dia ke situ tanya Rukin yang lain tidak ada tidak ada keriting tidak itu semuanya orangnya itu tidak tanya-tanya tidak ada yang lain terus masak wali kancaku awar orang mabuk dia akhirnya balik ke kanan mengandungi piku ke setan terus dicelok dari wali tadi ya Abah Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya betul memang teman kamu di surga itu saya wah itu wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk ini apa yang terlalu karena ini aku kancangan aku itu yang ada warung mabuk mau membeli banyu putih kalau kancang aku sudah mabuk aku itu apa yang tidak tukar itu yang separuh di masjid sangking nyabar itu kancang ini tapi aku membeli banyu putih yang separuh tugas semua karena ini menyala waduh wali biasa kumpul santri kamu membeli preman karena ini itu salah abu yazid yang separuh tugas semua karena ini separuh tidak tukar saya ini membeli warung abu yazid tidak meriang tetapi ditantang ini wali tenang berburu yang bikin yang panjang merah wajah yang membela yang akan aduh yang ada yang dibela akhirnya cek umatku yang tidak abu yazid beri wajah beri wajah langsung beri wajah makanya ini dua beliau akhirnya berteman apa di surga ya itu milihwali yang seperti Abu Yashid nah menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda yang biasanya warung ada kemungkinan itu, maksudnya pentingan itu artinya Ben Husnudhan ada potensi itu itu apa? sampai ceritanya di Yaman itu ada para khabaib Maulad Dawilah Maulad Dawilah itu termasuk khabaib yang kastanya sepuh itu Syed Umar Khafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah ini modelnya buat nanti sholat sunat agar maghrib pada maghrib itu jagungan sekedap kita-kita di sepuluh menit terus sholat isa kita-kita di sepuluh menit seperti 6 sepuluh Syed Umar itu tidak gede-gede tapi khabaib sendiri buat nanti di waktu isa mengerti kok iya ini kan khabaib tidak berdui, pokoknya kita berdui saking khawatirnya Islam dianggap berat karena Imam Syafi'i yang madhab khaul jadid malah membuatkan khaul jadid jadi kalau nanti waktu maghrib itu kira-kira orang sholat limang rokaat terus orang wudhu menutupi aurat sholat limang rokaat ini nanti kalau kita hitung kira-kira 20 menit jadi kalau nanti sholat isa setengah bitu itu harus apa? sah coro madhab imam syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya ditentang oleh ashabnya yang populer nt.e. megonopo abang tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadid itu kemudian kita menanggap jamak takdim itu menanggap kira-kira setengah bitu kita tak jamak tidak pasti sering jamak tapi ini di daerah ngisak ya pokoknya coro aku ngisak coro aku raku itu pokoknya coro aku ngisak ya pokoknya kalau jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang setuju waktu maghrib ini nanti ini nanti emigono apa? abang ada yang debat debatnya masuk akal ini sama-sama ulama bapak sampai anak kalau ngalimu ya sudah sepuluh sudah sepuluh ulama ini malah aneh caranya nentangnya caranya coro waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah bitu nganti jam bitu kok lagi waktu isak jam bitu seprapat kok dia mau nak darah waktu maghrib itu cepat mau jadi alasannya masuk akal pengirahan itu anak-gawih biasanya anak kembarannya jadi anak tandingannya lucu ulama ulama ya kadang lucu sampai anak sholat subuh jam bitu setengah lima kan anggapnya setengah lima berarti subuh nganti meletak ada waktu satu jam setengah ada waktu bintu satu jam setengah lalu ini maghrib itu suruh maghrib itu apa? suruh kudunya maghrib itu di padanan subuh ada waktu satu jam setengah namun ini tidak setuju kalau aku abang tenang sampai jam setengah waktu itu santri ini jam itu paling cepat setengah waktu perkara ini cara berpikir maghrib di padanan subuh aku abang tenang waktu satu jam setengah jatuh subuh kudunya bakta guru bisyamsi ada satu jam setengah jatuh maghrib berarti akhirnya santri ini di setengah setengah waktu jam waktu itu sudah mau kalau wala dahwila awal 6 seprapat sampai isya perkara ini itu itu ulama sebenarnya itu semacam-macam ulama itu macam-macam itu yang penting orang as sholat khairun maududun asal sholat itu mesti nabuh api asal sholat itu mesti nabuh api soal kefiah macam-macam yang terakhir yang masalah kefiah yang tidak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat jawabannya sama shafi'i boleh witir hanya satu rokaat berarti barisak seringnya witir yang nabuh satu rokaat itu witir sejati witir sejati yang dua kan masalah kan ada nyicil apa nyicil witir jadi kalau tidak haligus kenapa witir sitok aku witir model biasa sejati sejati witir apa sitok koran hatam hatam autarobirok atin khutama fi hal koran jadi sarokaat tapi hatam koran itu saya dina usman alasan imam shafi'i nabi tahu witir menganggut telung rokaat cari imam shafi'i tidak mungkin witir tetap gurih sitok mergut loro tetap sholat mustaqill sholat sendi karena mulai saat ini sampai mulai sholat 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 karena secara fakir bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami punya status sholat saya gantung sholat setelahnya lalu gunanya sholat menutup itu apa maksud assalamualaikum sementara agus ini masih ada di sholat 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 paham ya jadi sholat itu raso jadi mulanya jadi kontroversi tapi bantan-bantan sholat bantan-bantan barang bantan-bantan itu ayundi malah perkara malah marik fitnah bantan-bantan perkara apa sholat jadi kulamak macam-macam ini yang terakhir saya terang tentang filosofi sholat di kulau suwun yang haji kulau yang seneng kulau senajantau dungu iftithah yang buatan wajib tapi tidak ada kesempatan kedah di wajah karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu senajantau terutama pas nabuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alami sholatku mibadahku matiku ribku namung kersani Allah atau namung kanggi Allah karena ini menjadi filosofi sholat mari ahlil jannah kita sholat mesti ahlil jannah teman-teman berjowis mesti berjani selamat berjalan di sholatimah itu was-wasa setan setan itu sekeliru semua mudah-mudahan setan percaya sholatimah kita berjalan sholatimah kemudian saya berjalan sholatimah ngomong apa tan setan tidak panjang aku berjalan sholatimah juga berjalan sholatimah jadi mudah-mudahan itu dan saya jadi pengheran saya siap jadi pengheran ya ada pengheran mudah-mudahan jadi jadi setan memang harus dididik itu diancam paham kemudian kiai pemuja setan saya rasa setan kiai ramah di selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan saya menganggap gagal setan saya goblok seperti medan-medan saya suol khotimah tetap sholat berarti saya gagal kalau dia saya ingin sesat saya sesat air saya saya medan-medan di jari seperti kondang kalau saya tidak tingkat kegagalannya paham jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan ingin manusia tidak sholat semua zina semua maling semua ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu berarti tingkat kegagalan setan kita tidak orang setan sholat puluhan tahun diguduh hilang ganteng goblok nak sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan sholat berarti setan gagal karena setan saya tambahkan saya melihat ini ada yang berkong gelap misalnya itu hebat itu tidak suarga ternyata ini suarga tidak bisa kan sebenarnya lemah setan lemah sekali kan sebenarnya setan dalam bahasa koran lemah sekali tapi kita sering muji sering apa sering muji ini setan hebat wali wali kadang diguduh kenek soal kenek cerah kenek minimalnya tapi kalau saya ingin tahajud berarti setan menang tapi setan sekedar ingin rata hajud ingin kafir kalau ingin rata hajud tenang setan rugi tapi saya melebus warga ingin apa apa kafir saya ingin rata hajud tidak nangis 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 terus matur panggiran saya seperti saya kasih tahajud panggiran dengan kitab al-minanul kuburkan imam sarani saya lama bintu yang ngerak saya tidak saya 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 tahajud terusan saya tenang saya 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 jadi saya hatimuk saya asp jadi semuanya ber-islam itu tidak apa-apa ber-islam itu gampang saya turun saya hatimuk aku tangis kerasan semuanya, aku sanggap lagi, aku kerasa aku berhubung faham? jadi kita hajit, kita hajit, kerasannya pengirahan kita hajit, kita kerasannya apa? kita buat maksiat, kita buat apa? kita buat maksiat, kita buat apa? maksiat, kita buat maksiat inna sholati wa nusuki wa mahyaya ini yang titik tegaknya itu wa mahyaya ngerti misalnya uribniku kerasannya Allah caranya mikir ngerti tiang-tiang yang jaduk-jaduk disik ya mati nabi kekabundut, tiang-tiang soleh kekabundut tiang-tiang dolim kekabundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kekabundut hidup selamanya nyatanya dah mati berarti urib mati namung kerasannya Allah terus misalnya saman berpikir lalu sumpah nak wisdadi lemah caranya tangi biya ini yang penting kalau aturakan tengah jimri kalau sederangi ngaji ini sering akhir-akhirnya sering sholat maksud ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyanopo ambayinati tugasnya ulama itu jelas ayat-ayatnya pengiran sampai kita bedai sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya tidak kenapa anda hidup tidak tahu kan kenapa kita masih hidup tidak tahu kenapa anda wujud juga tidak tahu kita pernah tidak ada tahu-tahu ada juga tidak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya motivasi lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang ke legislative karena tidak kena penyakit karena jantung kita normal paru kita normal terus kita bilang hidup jadi dikitu atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak Terus kita mati Tapi orang yang sama kalau ada bilang Berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu Karena itu yang bikin hidup Ya tidak juga, dulu ya tidak ada juga Ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup Berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu Karena itu yang menciptakan kita hidup Ya tidak juga yang tidak tahu Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan Untuk menjadikan ada kehidupan Yang kita kira ada Padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada Karena kita tidak tahu Yang diberikan itu apa? Yang diberikan itu apa? Yang diberikan itu apa? Orang mati Berkata itu Rai so jelas Orang mati Karena tidak bisa dijelaskan Coba Anda menjelaskan Ada nyawanya Nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh tempatnya di jantung ini-ini Suara bisa dijelaskan Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan Kudu ini sebabnya Waya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan Karena wujud kita yang datang tanpa diundang Dan tanpa ikhtiar kita Nanti Tangi songkok kubur Orang anggur ikhtiar Sama kan? Sama-sama ada kesimpulan Lillahi robbil Alamin Tapi manusia atas nama akal Sawangan ini hidup ini ada alasannya Karena kita di tangi Ada bapak ibu Terus kita jadi wujud Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya Tapi nanti mati Songkok kubur Terus tangi menang dianggap Tidak punya penyebab Alasannya sudah dilemah kok Ada menang Cara ini Zaman kita Jadi ada sebabnya Cara ini Makanya kalau suruh balik-balik bilang Jika tangi songkok kubur Riku mohal Berarti wujudnya Nabi Adam Dan wujud yang sekarang Lebih mohal Karena tanpa sebab Ini tanpa apa? Sebab Aneh Nabi Adam Sampaian sebabnya Jadi roh gentayangan Bisa kubur Cukup Cukup Dating sak menaki Dating hutang Dating kasus Dating menan Aneh budi Aneh wujud yang sekarang Karena wujud nanti Orang-orang masyar Wujud dari wujud yang sudah ada Sementara wujud kita yang sekarang Dari Tidak ada Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada Dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat Bahwa wujudnya dia tidak Ikhtiarnya dia sendiri Setan Dengan pengeran Karena dia Dari yang menyebabkan setan Ma asyatuhum Khalkas samawati wal arti Walah khalko anfusihim Wa makuntum Takhidal mudili Na aduda Setan Kau buat dewa-dewa Nabi Apa setan Melok gawe langit bumi Apa setan Gawe awa Edewe Apa Apa setan Gawe awa Edewe Mesti dikini milah Berpenampilan ganteng Kedua 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 Apa Maka dikini gawe awa Edewe Milah Seperti apa Enggak Maka ini tiang Yang pun usul Setan Melokok Berarti setan Rehebat Meletiknya Nguh Bila milah Ngerokok Ini enak hebat Kan milah Ngerokok Suarga Loh ini Kekun kersanai pengiran Nguh setan Dekok ngerokok Nawa ngapi Dekok suarga Lihat Terima diatur Kek botol Ananya jika Anda bilang Kekun kersanai pengiran Setan Dekok ngerokok Berarti setan Kek botol Kek watu Seng ditoto Seng du Berarti setan Enggak siapa Siapa Sama dengan kita Enggak siapa Siapa Alhamdulillah Kekun Saya Am Lihat Siapa Siapa Terus Wusul Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Jadi Urib Kulau Mati Kulau Sedanten Ikhtiar Kulau Namung Kagungan Apa Jenanganlah Syarika Lampun Sinten Mawon Sinten Seng atur Niku Tersebab Bila Jika Umir Tuh Wa Anan Apa Minal Muslimin Dan Dengan Keyakinan Niki Kita Diperintah Jadi Dunggu Ifti Tau Senajan Tau Wajib Tapi Itu Filosofi Dalam Hidup Sinten 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 Bar Urib Sinten Pengeran Mati Sinten Pengeran Kadang Mungkin Aku Mati Bar Mati Jumlah Kiamat Kiamat Tidak Kesu Tidak Tidak Hatusan Tahun Misalnya Anda Tidak Usah Khawatir Begitu Zaman Nabi Adam Tiba Bapak Amat Wisa Itu Tidak 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 Orang Protes Pengeran Terlambat Gustisah Menyaksikan Dunia Karena Tujuh Ribu Tahun Yang Lalu Tidak Tidak Tahun Pintan Tujuh Ribu Umurnya Tidak Tidak SM Itu Kalau Menurut Penanggalan Agama Itu Lima Ribu Tahun Sebelum Masehi Dihitung Nabi Adam Dihitung Langit Bumi Lima Ribu Tahun Tidak Tahun Tidak Tidak Tujuh Ribu Tahun Padahal Lantan Sinten Ramal Umurnya Setiap Tahun Tidak Tidak Utang Utang Beres Tidak Biru Berus Tidak Tidak Apakah Ada Sementara Ilmu Ini 일 turmoil Diyakin Islam Tapi Sementara Sereng Selain 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 Berarti Suwarga Selawas Selawas Itu Mungkin Karena Allah Bisa Menciptakan Benda yang begitu panas, tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian nak coba discovery, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah hitungan konti, dari dinosaurus 400 juta tahun padahal agama, nanggali bumi namun 5 ribu tahun sebelum masih, tapi nak coba ngomong ilmu jutaan apa ngitung ya, apa apaan enggak begini saja, kalau sampai melihat matahari misalnya, matahari itu kan bahannya panas sekali, ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu, ribuan tahu, apalagi ngelola kita, kita ini untuk abadi lebih gampang, karena bahannya enggak panas, enggak gampang rusak terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan maksudnya yang dimasalah kan kena kalau ini anak keriting, enggak putu kan gampang kalau mikir mau gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang, harus kita anggil misalnya kayak bayang, mati ada anak-anak yang ada anak-anak yang ada Nabi Adam kan orang-orang diketahanan sampai sejak ini ganta ganti orang artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam nganti sejak ini kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur Adam Allah tetap punya cara untuk bikin apa abadi buktinya cara tapi melihat Nabi Adam dengan titik sampeyan kan ada bukti Allah dua cara mengabadi ada unsur Adam karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada sama ada oleh bantah tapi Adam mipi abak kan pun kapun tetap Adam yang sekarang sampai sampai ini tapi sampai pulang kobil lalu abad lalu jadi cari cerita ini cari cerita kobil lahir di suwarko di Rabaknya sampai Labudha yang lahirnya di bumi Labudha itu banyak gembur habis lahirnya di bumi rapati ganteng, di Rabaknya ada iklimah yang layu akhirnya suaraku Kobil itu tidak terima, kalau aku cahaya ganteng, kok dintoknya? cahaya makanya saya ingin ada cahaya ganteng, dintoknya cahaya ratrimo yang kaya Kobil nah tapi tidak pikirannya Nabi Adam itu tidak ada yang ada yang silang dan sedangkan kalau laki-laki itu malah musibah karena seakanlah dosa, tapi laki itu double misalnya sering raking untuk kering, laki untuk laki pikir untuk pikir jangan perparah gitu, seorang yang berlaku, laki untuk laki khabar laki untuk laki, laki lagi menarik, laki juga laki-laki juga, laki juga laki banget laki banget laki-laki laki banget laki banget? banget jadi ceritakan albo bahwa, terakhir adalah tukaran laki-laki tidak terima pas tukaran di pisana biadam anggar yang takor rupiah sukses berarti ikhtiarin benar yang mau habil nyembeli wedus yang kobil seneng buah-buah malah ini seneng buah-buahan itu untuk masalah dianggap simbolnya wong-wong yang seneng mapan malah ini kita merasa di buah-buahan cukup gedang sitan kita katanya sitan semua buah-buahan kalau itu kurban tapi yang melarat teman-teman ya keliru, disik habil soleh itu masih penuh daging perkara ini korbannya ada piti jadi ada sebuah torek yang ngaram anak buahnya makan piti perkara ini wong-wong lakukannya kayak dipang ya repot ya repot ya repot kalau terus ya repot berarti raksa yang sering makan melet tak boleh ini berlebihan berlebihan ini sebiasa aku lakukan fanatik tapi kan aku rasa seneng makan jadi kan unsur hewani saya kan gak banyak aku rapati seneng makan walau akhirnya kobil korbannya gak diterima habil diterima semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati jadi makanya konflik wedok konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh ini orang tukaran di Ram Sagawa itu tradisi terlama tradisi terlama manusia musyik ini orang tukaran padahal islam iraq siria kok bentrok bentrok itu tradisi terlama demi wedokan di ruang tukaran tradisi terlama ini biasa jadi ini biasa ini ini biasa sekabah kejadian tadi ini wawu inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmatilillahi rohbilala semacam-macam yang diang tasawuf mengartainya kabah itu kersanak Allah yang diang mengartainya semua ibadah kita diikhlas orang tukar imbalan namung kabeh dipersembahkan Allah cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang menggung hidayat pangeran iso zakat yang menggung dhanyani pangeran kok yang merasa zakat itu dhanyani sop ini benar kita tasawuf kita iso sudah koy kersan pangeran kita sudah kono dhanyani pangeran berarti lillahi lillahi ta'ala artinya nak coro tasawuf itu bawa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nak coro fekeh buat kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tapi pertanyaannya kita bisa berbuat pakai fasilitas apa hidayah Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alami tapi fekeh juga baik karena orang kan seneng ger aku alhamdulillah berzakat aku alhamdulillah berzakat itu kan jelas aku yang merosok pelaku ini alhamdulillah kersan Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi apa aku alhamdulillah berzakat pamer aku berzakat tapi aku berzakat Allah tidak berzakat Allah tidak pamer apa itu jelas tapi itu apa aku alhamdulillah berzakat itu bahasa tidak jelas tidak jelas juga tapi berzakat paham ini salat ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholat il-khasi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar itu dipanah panah itu tidak mata pancing jadi untuk melebu itu ditarik sakit tidak ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar berkondok kamu tarik pas aku sholat aku nak sholat aku lali tenang pas beliau sholat ditarik tidak berubah berubah di takok itu tidak orang berubah berubah orang tidak aku dengar pengeran 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 jadi aneh tapi alhamdulillah saya pengeran pengeran berubah orang lihat berubah jadi Sayyidina Umar jadi khususnya Sayyidina Umar di panah ditarik tidak bangga lor pesan yang aku tarik pas pas sholat orang orang sohabat mati kecuali pas sholat pembunuh paling lengah pas sholat Umar dipatah ini pas sholat aku yakin orang nakal mati pas sholat saya yakin aku yakin pelenggan yang ada semasa sholat tetap siaga itu saya saya mengerti apa Umar dipatah ini pas sholat saya mengerti sohabat itu paling lali enggak pas sholat saya dinali kebunuh itu pas sholat dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat lebih canggih lebih canggih wah tetap tetap konangan sholatnya paling ngadis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri jadi justru itu menunjukkan hebat si dina Umar mengerti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat pengirantan dikatakan 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 rata-rata ulama dulu begitu saya masih saya tali dikatakan pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong ditulung siapa saja enggak tahu dia akan asyik pengirantan tidak saya tidak 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 saya tidak menyebabkan tapi kita kita serai sopan bayang sholat sholat ke kelas nonton nabi muhammad sof paling gurin yasmau aziz sotri aziz zil mirjel nabi sholat itu ngerti dentuman dadanya nabi pengeran kados banyu seng umu kak anahu sya aleh sampai nabi pinsan sangking pengeran ini disebut tak syair rumin hujul du ladina makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa alhamdulillah kita sholat biasa saja sholat sholat tetap tetap beroh tetap beroh merasakan kerungu parah parah sholat parah parah sholat musuh mereka nabi sholat sholat lali sholat sholat di lali akhirnya dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sholat akhirnya umar sholat di depan umum di depan umum kok bisa lali mesti di umar lali makmum rukhin mustafa yang itu yang sholat awal dua ini lali kabe imam enggak ngarep ini abu lulu al-majussi bisa liwat nganti umar selamat mungkin sholat kabe tidak saya raso aku yakin raso kena sholat kiri jih nyak nyak mejit sholat sholat tenang saya anggap barokai pangeran alhamdulillah jadi umar itu tengah harap paham abu lulu maju aman mesti sholat rasadar kabe umar tok lupa umar ngoten liane boten kecekel tengguri hebat sidinali malah itu cuman muntiling ada mulai dulu ada inteljen namanya jassas dan itu saya tiru dawi sidinali jassas jassas itu ya caranya mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita menjaga anda di rumah sidinali jawab khisni ajali jadi masjur sidinali menghentikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu jika aku menjaga mati itu yang niat mati aku tidak bisa sepintas menjaga ini hanya klis tapi menjaga benar misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ada masjid pas ketembak musuh padahal seorang ripurip perang Khalid bin Walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima yang panglima kafir melawan perang nabi perang ukhur itu panglima halid zaman kafir ada dipatih Islam Islam berperang ada dipatih kafir pas mati di kamar tidak nangis 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 ibu itu itu ashabu nabi mati nangis aku nangis perkara mati aku perang semangat bin Mati sahid malah mati di kamar ini waaah nangis aku mati pedan perang aku perang semangat bin Mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal hisni ajali jadi pengawalku ajalku orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir putunya Zuber bin Awam putunya sudah sering lebuk diri di sini yang gul ini mbah mbah mereka tipe panah sangking ceruh panah jadi Khalid bin Walid dibuka geluk keger ma bina rum hat tuk nangis wab nase ven sampai sab nangis sekitar pitong pulau luka ini kok mati ini kayak ini aku piyit tidak artinya benar si Dina Ali si Dina Ali perang tanding berapa kali menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding ini di markab di khoibar di badar tidak tahu mati sehingga si Dina Ali di mati nanti dibunuh jadi yang mati aku itu ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Muljim di Angkohar tapi si Dina Ali keyakinannya aku aja si Dina Ali lucu tenang ketika pas dibaca pertama kena pupunya nopongi sari ini cerita aku ramah di akhbar ini hal ini animitu yudrabu alajim mati hati aku dikandani kanji nabi matiku dibaca dasku kura kena ikuku si Dina Ali lucu dalam keadaan aku jadi aku mau parah pengheran kena ikuku kena ikuku mati nabi matiku iya kena ikuku kena ikuku Sayyidina Usman malah Sayyidina Usman lucu dia itu dikepung orang khawarid jelas mau bunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah ada Syed Hasan anaknya Sayyidina ada banyak sohabat Sayyidina Usman di rumah baca Quran sekitar Duhur Duhur akhir diingatkan ya Amiral Muminin kau mau dibunuh sama orang khawarid buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang dari saya Sayyidina Usman orang aku ini poso 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 sunat saya ngomong aja kan kalau hubungannya apa dengan poso dikepung mau Nabi aku memetuk aku yang jendela ini wa akhbar ini Ya Usman satu tirumai man kau buka aku dan Nabi yang ketika dia lucu kau buka jadi artinya kau ini aku mati pas maghrib jadi Nabi dijabu kau bareng lucu akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabung jadi itu sobat sobat mereka itu biasa tertanam inna sholati wanusuki wamahyaya wamahmati aku urib orang sebab saya ini sama yang tak tahu karena apa umur untuk nganti patang puluh tahun orang sebab orang 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 kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa kan orang iso jelas orang ngerjek sehat tidak urib ngomongan kok setelah sehat durasinya berapa kalau anda pinter kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun ada yang empat puluh jadi wala hasil kita urib yurah sebab kita mati yurah sebab namung roh kabe ku lillahi rabbil alamin la shari kalah mulanya ketika ulama ulama urib itu ibadah mergo kue dada ngerti itu kersane kue mati yurah ibadah anggar kue ridho mereka nunjuk kue percaya nyerah ambik kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi nak urib pemprotes biya Allah mati memprotes kue termasuk orang yang mengirak aku ojo manggun langit bumiku malam yarto bikodoi walam yasbir ala balai falyat lup roben siwai wal yakh ruj mint arti wasamai jadi orang yang setuju keputusanku menghentikannya pengheran ojo menganggap aku pengheran ojo manggun bumiku ojo manggun langit diusir presiden kue jisau ngomong bumi ngusir ngusir pada ramai luk gawin diusir pengheran ber semakin aku menulis siro kabe batu delika selesai menulis kabe ulama yut mati mati selesai mati balik balik menunjuk kamu tidak siapa siapa seorang amerika mati petinju yang kondang mati para pembunuh mati abu bakar apa yang diobati ya babakren tak udang dokter kenapa benjen mari tak abu bakar dokter mati 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 ya sepada repot abu bakar atau bib amrod ini dokter malah lorok tapi mencoba tiru ramah kok tak tak kok dokter dokter mati mati sepada mati ya sepada 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 mau nambah nolak mati kok ini mati tapi kalau dokter tidak pahayu mbak yes yes semua ini aku menghormati sepatah mati sampai 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 siwati mati itu di santr mirip di hisap data tergantung jadi selamat yang terngat tidak 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 di mana-mana karena teman-teman langit, atau di mana-mana sama, itu turukul malah ikati bera-bera dalam lintasannya malaikat dan menggunakan orang-orang seperti itu anilkholki sanggih tahtaha, atau anilkholki sanggih penciptaan itu isi makhluk tahtaha kengisara sama, itu hofilin, itu lalikadah aku itu gak berdoa-doa-doa macam-macam, murah tahu lalik, sistemnya, risiknya, macam-macam, mulai Nabi Musanah ngerti tangklet dari pengirahan, harusnya, kulau itu ngerti tangklet dari jenengan, gak jenengan, tenang, kayak risiknya, caranya biaya, terus walhasil Nabi Musa kalau menuduk watu, watu diduduk, pecah, kalau menuduk mana, pecah mana, sampai sampai begitu, tengah-tengahnya pecahan terakhir, ada kewan, uget-uget, lemah, karena itu ya makan, ya anak buju, ya damai jadi Nabi Musa ngambekannya biaya, manganya ganti terus dari pengirahan, ngerti itu saya, aku ralali, mulai sudah anak turun, kewan yang dijeru watu ini, anak turun, mulai kalau nanti cerita, pas ngajih hikam ini, ini tidak kita korup, ketemu pengirahan, ini adalah dawe Seydina Ali, dawe sohabat, semua sohabat nanti dawe ini, lau kusifal ghatok, mastad tuyakinan, semua masyur, masyur dawe itu Seydina Ali, sebuah sebuah kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku tidak tambah, dari Seydina Ali, yang pd ini secara ilmu, kalau tidak tambah sebuah, misalnya, saya menonton, ini nyata, misalnya, saya mati, Seydina Ali, saya tidak mundur, dari sohabat, tidak ada gayaan ini, misalnya, malikat, di langit, menceritakan kekuasaan Allah, di langit itu ada zabarjat, wah hebatnya, zabarjat, ada marmer, rupanya biru, ada giyok, wah, langit itu hebat, ajaib, ada bumi itu, kalau langit itu terkenal, saya ada zabarjat, saya ada zamrut, saya ada ferus, saya ada batu-batu melia, dari sohabat, ini sohabat saya Dina Ali, dia itu menunjukkan apa, malikat itu ditakukkan apa, menunjukkan kekuasaan Allah, di sini ada cerita, di bumi, itu ada nyamuk, yang nyamuk, yang nyamuk, yang nyamuk, itu cwili, ada bolongan, yang mati, yang ada ususe, ususe, yang ada kumane, wah, itu serasa, mesti kekuasaan Allah, akhirnya malaki hati mandu-mandu, itu aneh juga, itu ajaib juga, jadi setiap cerita hebat, di alam malakut, di alam langit, yang bisa diceritakan, yang hebat, di alam bumi, karena malikat, yang bisa menyamuk, yang bisa menyamuk, yang bisa menyamuk, yang bisa menyamuk, yang menyamuk, itu selingkuh, yang ada alat kelamin, yang ada cili, alat kelamin, itu ada urat, itu berapa ribu urat, tidak ada urat gajah, gampang, uratnya apa? nyamuk, yang mati, yang bisa menyamuk, 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 itu berapa biasa? melihat, misalnya itu ada malikat, cocoknya lagi, malikatnya harus dikawuk, tidak hebat. maka itu aku ingin, dengan alam malaku dari sahabat, cukup, ayat di bumi, maka itu ada seorang yang ingin, jadi Abyazid al-Buswami, yang memutar di langit, jadi aku rasa senang, jadi walis yang mengunggah di langit, tapi itu ada gunanya, kekuasaan Allah dari bumi kekuasaan tanda-tanda selanjutnya saya bilang tidak panjang dengan imanku tidak tidak saya tidak maaf tidak ada berkata adalah kegelaran Allah kekuasaannya kalau dihormati mati kesimpulannya mengatakan kepada Allah yang berkata kekuasaan kekuasaan dan dimaksimß tidak ada yakinan tidak ada yang dibuka keyakinanku tidak ada tambah, jadi disebut yatana zhalul amru bainahun narita alamu annaqwa halakul lisa'in qadiru annaqwa haqat ahal tabikul lisa'in ilman jadi Allahul lazi khulakun Allah singgawi langit bumi terus wa minal ardi nabwa mislaku jadi yatana zhalul amru satrusin jadi sampai jadi menunggu sekali-kali pede, iya namanya sekolah malaikat, maksudnya dalam arti nak malaikat bangga jika kamu ajak ipe alam malakut saya kudunya bangga, jika kamu ajak ipe alam bu tapi saya goblok jika kamu nyamuk, itu mau anggap problem itu kalau nyokot, mau ceblek, mau nyokot tambah nyamuk, maka, orang tak duduk ayat kok di ceblek maksudnya nyamuk, nyokot wali, itu rapati minat perkara ini, ini bisa jadi ayat pengeran tapi nyokot itu semangat perkara ini, itu tak duduk kalau malah tidak paham seperti itu disebut innawoha la yastahi ayat riba masalam ma'abak wudutan fama fawqa seperti yang kamu bayangkan saya bisa berusaha misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung kalau berusaha-usaha nyawa orang tidak patung gajah itu tidak akan sanggup paling banter butuh satu gede saya tidak patungnya nyamuk seukuran nyamuk kalau sekolah ini di Amerika, Inggris tidak ada sekolah ini tidak ada sekolah, tidak ada patung nyamuk itu tidak bisa nyamuk mulai ini pengirahan, tidak ada ayat pengeran itu berusaha gajah sehingga patung gajah itu gampang butuh satu gede itu patungnya tidak bisa nyamuk tapi kalau tidak ada patung nyamuk saya menghentikan muwati tidak ada teknologi paling canggih berusaha gampang saya tidak patung gampang saya tidak patung saya tidak patung saya mulai pengirahan menunjukkan Allah itu berusaha tidak ada contoh nyamuk perkara ini saya menunjukkan ajaib kekuasaan saya sudah mengapa dikosokan sampai malaikat jibril rencana saya faham kalau saya menunjukkan ajaib malam saya menunjukkan apa yang itu nyamuk faham apa yang itu apa yang itu nyamuk Nabi Musa ada orang kurang pasal ini dikenangan contoh orang kewan yang mangan yang jibril itu paham mulai ini ajaib ke pengirahan mulai Nabi Suleiman jadi rojo gede yang ditest memperkoros semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat bareng apa melintas satu daerah ternyata konvoy semut kenapa konvoy semut itu pengirahan mengukur tingkat kearifannya Suleiman ternyata si ketua semut itu ngomong dengan anak buah kalau namlatiya yuhan namlut khulu masakin akum layak timan akum Suleiman wajun hei pasukan semut ayo ganti haluan ini Suleiman apa yang lewat sampai kita tidak tidak dari Suleiman terus Suleiman tidak roh wah Suleiman tidak tersinggung di Nabi dari ini dari Suleiman semutnya bijak kepenyelamatkan anak buah rata ijai kudaku maksud aku yang nabi orang apa bijak akhirnya Suleiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya barang pindah ini semutnya matur berarti Suleiman itu Nabi Tenan mikir apa keselamatannya apa semut akhirnya ketua semut ini nether nabi Tenan pakai hadiah ditompok ini semut untuk nyolong bumbutnya rata satu biji gula ini disewak Nabi Sinten disambut Nabi Suleiman perkara hadiah satu biji gula ini bareng badai nyukain semutnya menek ngantos ilat Nabi Sinten Suleiman terus didahar Nabi Suleiman nangis semut rahmat itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya nabi Tenan mesti menempat dengan sepenuh hati tapi nabi nyepelek berarti tidak nabi itu kalau salam campel Siti rapati didel pulau ini sering didik buju pulau ini kisah nyata sampai aku terima ini kalau terpaksa cerita mereka tidak tidak kalau kadang keundangan tapi di Kiti yang duit sepulau kadang yang sebagian daerah kemudian salam temblet bagi ayah aku dua kes pulau ini sering aku tumpah beras itu duit itu aku bawa pangan anak bujuku ben ras sombong duit itu orang melarat jadi duit gede gue cihat duit cilik gue ngilang sombong aku bawa pangan itu sebagian daging anak anak ku di orang melarat itu 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 jauh pepe untuk salam 1 juta yang tumbuh sehingga saudakoy orang melarat itu duit gede gue jihad penting kalau duit cilik jihad tidak dalam hal itu kalau tidak tiru nabi sulaiman nabi sulaiman itu belkis ngutur raja orang itu ukurannya gampang nabi sulaiman tidak hadiah emas silau berarti tidak raja tapi orang silau berarti nabi nabi sulaiman nabi raja dia nabi belkis itu butuh emas piring emas itu dihadai corom dihadai ada yang saya dibingkis barang dibingkis dihadai peti yang wapik jadi tidak kuda tidak kereta kereta kuda pokoknya posisi emas begitu mul nabi sulaiman nabi rojo ceng gelodokan jarang itu tidak kemas terus sampah itu tidak kemas gelodokan jarang seorang ini ada jarang kandangnya jarang barang kutusannya belkis tidak emas kereta begitu terhormat di kait pita jubil roh emas yang gani sulaiman di gelodokan jarang meriang beriang beriang barang mulia ini ini artinya tidak mungkin sulaiman senang emas ini ada apa jarang mulai meriang mulai lemes waduh mulai Nabi Suleiman menitakan nanya irji'laihim falana tiandahum bijunudilla qibbalalah biya dari Nabi Suleiman seperti ini pas pola atum idunani bimalfama atani awah kairum mima atakum balantum bihadi yatikum tafrokun lelam goblok itu semuanya apa emas lelam goblok emas kalau mulia ngantinya ngangkat kereta bungkus emas ini itu di gelodokan jarang mas senang itu saya mulai tidak gunanya ini itu Nabi Suleiman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompok marhaban kancah aku Nabi Suleiman lucunya menang ini rakan yang saya tiru ini itu yang esok itu jamaah itu senang ini teras mecit saya paling melarat yang yang jamaah terus ini lugo miskinan miskinan aku melarat aku kue sepada melarat jagungan lupi bantain di jajau kan roto ngeyek melarat apa itu tapi Nabi Suleiman senang miskinan yujjah lisu miskinan jadi jagungan itu Nabi Suleiman jadi jangan kira di bawah keman Suleiman tawa miskinan yujjah lisu miskinan ayo pada melarat ada jagungan terjagungan karena anda mengerti kabah itu Allah subhanahu wa ta'ala anda tauhid mantap orang meluk 12 lagi itu 10 juta tak miliyat yang merasa melihat mereka merasa walaik orang winna sholati wan suki wa mah Suleiman mengatakan yang tetap tawaduk sampai yang tawaduk mempertimbangkan keselamatan yang sem sem dari surat namal surat sem jadi saya 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 selamat kewan saya selamat kewan kewan nangka saya larang larang Suleiman kelasi kiat menyelamatkan sem sem lsm lsm seng kiat menyelamatkan apa sem tanggung tanggung buang sama lagi ini saya sifal goto mastato yakinan saya tidak ayat pengeran saya tidak langit sapi saya sem sem nyam itu menunjuk ayat apa pengeran saya melakukan langit saya mengaku tiap di ayat kekuasaan apa kalau aku sifal kota mastato apa yakinan dan kita menunjukkan makhluk makhluk apa kita akan ngisari sama itu kita lalik aku lalik makhluk yang miskadung tak gawa cek ngisari bumi cek di di antas kita menggugur apa sama alim yang atas makhluk fatuh di mengkong rus apa sama yang orang makhluk bal ngekar balik mengendalai yang makhluk ngekar yang ngendalai yang sama keayati wahim sikus sama antako alat arti ilaf itni wazal lalik sama maaf kota wala mi